Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi sama gue disini cuy Imposter Gelap Pastinya So, jadi di video kali ini Gue bakal review konfig terbaru dari Gcam Shamim 8.4 V21 Fix Konfig iPhone 12 Pro Max By Imposter Gelap cuy Dan seperti biasa di dalam konfig ini Terdapat kata sadi dan ada 2 versi Yang pertama ada versi JBG Dan yang kedua ada versi EUV Simak terus videonya sampai selesai Jangan di skip-skip dan jangan lupa untuk Like, comment, dan subscribe di channel Imposter Gelap Agar lebih berkembang dan memberikan Konten tutorial bermanfaat untuk kalian semua Terima kasih untuk waktunya Mari kita langsung ke reviewnya Oke, jadi sekarang kita udah masuk ke dalam Device nya Gcam Shamim 8.4 V21 Fix Dengan versi klonenya Saya install di Poco X3 Dan saya menggunakan konfig yang performatkan EUV Seperti biasa kita review menggunakan mode kamera terlebih dahulu Di konfig iPhone 12 Pro Max By Imposter Gelap ini Di mode kamera kita lihat ringgiannya Jadi HDR Pro nya kita aktifkan Dan ABB nya kita aktifkan terlebih dahulu Dan rasionya kita buat di 16 banding 9 Kita shoot menggunakan Konfig iPhone 12 Pro Max By Imposter Gelap di Gcam Shamim 8.4 V21 Fix Oke, nice Kita tunggu hasilnya seperti apa Nanti kita bakal review ultrawide nya juga ya Kemarin kita gak review ultrawide Jadi kita sempatkan bakal review ultrawide nya juga Di mode kamera dengan konfig iPhone 12 Pro Max Oke, kita lihat hasilnya Oke, cuy Jadi seperti ini kurang lebih untuk hasil dari Gcam Shamim 8.4 V21 Fix Konfig iPhone 12 Pro Max By Imposter Gelap Di mode kamera dengan rasio gambar 16 banding 9 Dan posisi AWB aktif Untuk hasilnya seperti ini ya Tanpa ya ditambah pula Sudah cetar dan over saturation Tapi tidak mengalami kekuningan pada skin tone manusia Dan tidak mengalami kemerahan juga ya cuy Ciri khas dari iPhone yang saturasinya Agak kenceng tapi masih tetap enak di skin tone manusia cuy Kelihatan sekali disini benar-benar natural Kita melawan backlight ya Karena cahayanya dari belakangnya dia Tapi disini benar-benar brightness dari mode kamera Cukup membantu untuk foto di siang hari Dan melawan backlight seperti ini cuy Oke sekarang kita review menggunakan AWB non aktif seperti apa Let's go Oke jadi kita review tanpa AWB aktif ya cuy Kita non aktifkan AWB nya seperti ini Dan kita menggunakan mode kamera masih sama dengan sudut yang tadi ya cuy Oke kita shoot menggunakan mode kamera dengan posisi AWB non aktif Oke nice kita tunggu hasilnya seperti apa Apakah berbeda signifikan ya Kita masih di tempat yang sama seperti kemarin di Gcam Ini kita konflik bosan of exclusive ya cuy ya Taman cerda salah tiga keren banget view nya cuy itu Ada gunung apa ya namanya lupa saya Ini keren banget pemandangannya siang hari bolong Tapi sejuk ya wanya cuy langsung kita buka aslinya seperti apa Oke so jadi seperti ini kurang lebih untuk hasil dari mode kamera Gcam Samim 8.4 V21 Face Conflict iPhone 12 Pro Max by Imposter Club Di rasio kabarnya 12.9 tanpa AWB aktif Kelihatan sekali kalau tanpa AWB aktif sedikit tone nya agak pudar Tapi tidak mengalami sedikit under exposure atau under contrast ya Jadi disini tetap masih sama Selama seperti AWB aktif seperti tadi ya Dan birunya langit tetap kenceng dan cerah sekali Siang hari ini tambah skin tone nya agak naik ya Jadi disini kelihatan putih sekali skin tone nya Kalau posisi AWB non aktif ya Berbeda dengan config sebelumnya seperti config Queen B Kalau di Queen B itu oversaturation nya malah AWB aktif non aktif ya Jadi kalau ini AWB non aktif malah terlihat natural sekali cuy Jadi seperti ini Oke so sekarang kita review ultrawide nya di mode kamera seperti apa Let's go Oke kita klik bite nya tadi Kita tunggu Oke jadi seperti ini ya Ini worth it ya cuy ya di Poco S3 NFT saya Tapi kalau di device kalian kalau tidak worth it Berarti ada yang salah ya di denoy sensor nya cuy Jadi kalau kalian ini menggunakan ultrawide di Gcam itu cocok-cocokan ya Tidak semua HP bisa disawaratakan cuy Langsung kita shoot menggunakan mode ultrawide Oke nice kita tunggu hasilnya seperti apa di mode ultrawide di Gcam Sambil 8.4 V21 face config iPhone 12 Pro Max by Imposter Glab Oke so jadi seperti ini kurang lebih tugas dari mode ultrawide config iPhone 12 Pro Max by Imposter Glab Di rasio gambar 16 manis 9 di mode kamera Dengan posisi AWB non aktif Kelihatan sekali kalau di posisi AWB non aktif terlihat natural sekali di mode ultrawide Dan sedikit tonenya agak smooth ya cuy seperti hampir di Gcam Leica Seperti yang kemarin kita config Twinbee Hampir seperti di Gcam Leica dengan posisi kamera depannya cuy ya Jadi seperti ini hasilnya kurang lebih tampil ditambah polis Kalau kalian mau polis lagi saya sarankan polis tipis-tipis aja Karena ini hasilnya udah natural dan sangat mendukung sekali untuk foto outdoor seperti ini So sekarang kita review menggunakan mode portrait untuk selanjutnya Kita masuk ke mode portrait dan kita masuk ke main Oke jadi kita review menggunakan AWB non aktif terlebih dahulu ya cuy Kita shoot menggunakan mode portrait dengan zoom 1,3 Oke so jadi seperti ini kurang lebih tugas dari mode portrait Gcam Xiaomi 8.4 V21 Fix Config iPhone 12 Pro Max by Imposter Glab Pastinya cuy dan hasilnya seperti ini ya Tanpa ditambah polis masih mending masih cakep ya Untuk saturasinya di iPhone 12 Pro Max Config di Gcam Xiaomi 8.4 V21 Fix ini Kelihatan sekali kalau di skin tone di mode portrait terlihat agak seperti manusia pada umumnya cuy Natural coklatnya ya cuy ya Tapi disini kelihatan sekali blurnya rapi tidak ada bocor sama sekali Bahkan tidak ada miss sama sekali ya Kita lihat disini cuy rapi sekali cuy Kalian bisa lihat sendiri kan tanpa editan babolis Ini sudah hampir seperti gimana ya editan after focus Tapi ini bener-bener real asli dari mode portrait Gcam Xiaomi 8.4 V21 Fix Config iPhone 12 Pro Max by Imposter Glab So sekarang kita review menggunakan AWP aktif untuk selanjutnya Jadi kita ulangi menggunakan AWP aktif Tetap ya sama ya sudutnya ya Kita shoot menggunakan mode portrait dengan posisi AWP aktif Oke nice kita tunggu hasilnya seperti apa Cerah banget ya bih ya Oke so jadi seperti ini kurang lebih untuk hasil dari mode portrait Gcam Xiaomi 8.4 V21 Fix Config iPhone 12 Pro Max by Imposter Glab Di rasio gambar 16 bandi 9 dengan posisi AWP aktif Kelihatan sekali keterbalikan seperti yang kemarin Keterbalikan dari AWP ya AWP nya di aktif malah natural Kalau di menu aktif malah setar aja ya Tapi tetap sama aja dan disini rapi sekali ya Tidak ada bocor sama sekali kelihatan sekali Kalian bisa lihat langsung Ini hasil saya lihat dari viewfinder di dalam Gcam nya sendiri Tidak ada di dikasih atau editan atau polisan sama sekali ya cuy Langsung kita review untuk selanjutnya di mode malam seperti apa Mari kita coba Sekarang kita masuk ke mode malam Dengan rinciannya kita seperti ini Jadi astronya kita non aktifkan HDR nya kita aktifkan ya di moda kamera tadi Dan AWP nya kita aktifkan terlebih dahulu Kita shoot menggunakan mode malam Gcam Xiaomi Oke nice kita tuh ngeliat seperti apa Apakah perbedaannya signifikan ya Dengan konfig Winby yang kemarin itu cuy Mari kita lihat sama-sama Oke so jadi seperti ini kurang lebih yang tugas Dari mode malam Gcam Xiaomi 8.4 V21 Fixed konfig iPhone 12 Pro Max by Imposter Club Di ratio kebar 16 banding 9 Dengan posisi AWP aktif di mode malam ya cuy Kelihatan sekali kalau di mode malam Sedikit agak memerah ya bagian tone wajahnya cuy Sedikit agak memerah cuy Tapi ini masih aman kalau kalian main di Google Photo Tapi kalau kalian gak suka yang terlalu over Kalian tinggal non aktifkan AWP nya aja cuy Jadi ini posisi kita AWP nya aktif ya Nanti kita coba bakal AWP nya non aktif seperti apa Apakah masih tetap over di bagian skin tone manusianya Tapi kalau detail dan sharpness dia sendiri Cukup main di mode malam ini ya cuy Apalagi kalau di siang hari seperti ini Pasti lebih epic lagi cuy So sekarang kita review tanpa AWP aktif Kita ambil sudut yang sama ya cuy Kita tunggu Kita pindah ke mode malam Nah lalu kita shoot Oke nice Kita tunggu asalnya seperti apa di mode malam yang kedua ini Dengan posisi AWP non aktif Apakah berbeda signifikan dengan posisi AWP aktif ya cuy Mari kita lihat hasilnya Oke so jadi seperti ini kurang lebih Untuk hasil dari mode malam Gcam Sammim 8.4 V21 Fixed Config iPhone 12 Pro Max by Poster Club Di mode malam dengan rasio gambar yang 12.9 dan posisi AWP non aktif Terlihat sekali kalau di posisi AWP non aktif Natural ya di kulit manusianya Skin tone nya aman ya cuy Tidak mengalami oversaturation Disini malah agak coklat Tidak seperti merah tadi di AWP aktif Dan chapter detailnya juga masih sama seperti yang tadi Dan kelihatan sekali Runya langit masih aman ya cuy Tidak mengalami oversaturation Atau cetar ya Atau goncreng ya cuy Jadi seperti ini hasilnya Kurang lebih kalian bisa koreksi sendiri So sekarang kita waktunya mau buat thumbnail untuk cover video ini Jadi simak terus videonya sampai selesai ya Let's go Waktunya mau buat thumbnail di rasio gambar 16.9 Dengan posisi AWP non aktif ya Kita menggunakan mode portrait dengan zoom 1.5 kali seperti ini Panginya kenceng banget cuy Mohon maaf kalau berisik ya Kita shoot Menanggunakan mode portrait Oke nice Kita tunggu hasilnya seperti apa Oke so jadi seperti ini Kurang lebih untuk hasil dari mode portrait Gcam XAMIM 8.4 V21 Fixed Config Iphone 12 Pro Max by Imposter Club Dengan rasio gambar 16.9 Dan AWP non aktif Saya lebih suka di AWP non aktif ya Di mode portrait ya cuy Tapi kalau di mode kamera Saya lebih suka AWP aktifnya Tapi kalau disini Tidak bisa dibohongi lagi Kalian bisa lihat hasilnya sendiri Kalian bisa koreksi sendiri Dan kalian bisa langsung lihat Aktualnya cuy Ini aktual sekali Kalian bisa lihat rincianya Kalau saya benar-benar tanpa edit Tanpa polis Kalau ini saya post di forum Atau di social media Imposter Gelap Ada orang yang pingin Ditarik exifnya Pingin tanya Itu polisan atau editan Bang ini jawabannya Saya tidak pernah memainkan polis Polis atau edit cuy Asalnya seperti ini Mending ini 12MP ya MB nya itu cuma 5,6 MB Tapi kalau kalian aktifkan Di mode Hi-Res nya Mungkin lebih besar lagi Dan itu akan memakan Ruang yang cukup besar lagi Memori internal kalian cuy Itu terserah kalian Kalau kalian mau pakai W Hi-Res Gunakan secukupnya Dan gunakan pada saat momen aja ya Seperti itu pengertiannya So sekarang kita bakal review juga Hi-Res nya seperti apa Tembus berapa megapixel Di Boko S3 NFC saya cuy Oke mari kita coba Let's go Kita aktifkan Hi-Res nya aja Dan kita pakai AWP non-aktif ya cuy ya Oke cuy Jadi seperti ini Untuk hasil dari mode potret G-Gam Samim 8.4 V21 Fix Config iPhone 12 Pro Max by Imposter Club Di rasio gambar 16 banding 9 Dengan posisi AWP non-aktif Dan Hi-Res nya aktif ya cuy ya Kalau kalian gak percaya Kita langsung liat hasilnya bareng-bareng Di rincianya ya cuy Kita liat hasilnya Rincianya Dan Taraaa Macereng Tembus 217,5 megapixel ya cuy ya Dan kapasitas kualitas besarnya Itu 19 MP cuy Wah ini cukup besar Dan cukup tinggi ya Megapixel nya Tapi gak tau Kalau di device kalian itu Tembusnya berapa ya cuy Tapi tenang Kalau pastikan device kalian support Itu akan MP nya juga seperti ini cuy Tapi kalau ada yang Tidak support mungkin gak jadi ya Malah jadinya Tetap di stay 12 MP Seperti itu Atau di kamera bawahnya Jadi seperti ini ya Hasilnya Dan tanpa ditampak poles Kalian bisa liat sendiri Tetap mening Clean Dan saturasinya mencolok Untuk yang suka saturasi cuy Tapi kalau yang gak suka saturasi Tinggal aktifkan AWP nya aja So mungkin jadi cukup itu aja Yang bisa di review pada video kali ini Mengenai Gcam Samim 8.4 V21 Fix Config iPhone 12 Pro Max by Imposter Glam Jika ada kurang pinya Mau dimaafkan Dan jika ada kritik dan saran Bisa disampaikan di kolom komentar See you next time Agility Video Dan sampai jumpa